Biosaka inovasi temuan ansar, masih banyak yang mempertanyakan tentang keanehan Biosaka terutama dalam hal aplikasi cara semprot ketanaman dan tanah karena hal semacam ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan selama ini yang dilakukan oleh para petani Oke mari kita berdiskusi, saya akan mulai Cara aplikasi semprot Biosaka jauh dari tanaman dan faktor pendukung adalah angin semakin jauh semakin baik karena partikel air yang kecil akan menjadi sangat kecil dan super kecil saat sampai ke tanaman partikel air tidak terlihat secara kasat mata karena berubah ke ukuran nanopartikel dan itu bisa dibuktikan dan dilihat dengan menggunakan bantuan kamera mikroskop Oke kita akan perjelas mengenai perubahan ukuran material bentuk cara semprot Biosaka Pengertian Nanoteknologi Sebelum membahas tentang nanoteknologi di bidang pertanian sebaiknya kita ketahui pengertian dari nanoteknologi terlebih dahulu Konsep ini pertama kali dikenal oleh Dr. Riker Pemen di sebuah pertemuan ilmiah oleh karena itu beliau dikenal sebagai The Pattern of Nanoteknologi Pengertian nanoteknologi menurut para ahli bermacam-macam Pada intinya teknologi ini mengubah suatu hal menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga efektivitasnya semakin baik Perkembangan teknologi ini semakin meningkat pesat hingga ditemukan teknologi yang canggih di berbagai bidang Lalu bagaimana penerapan teknologi nano di bidang pertanian Indonesia Perkembangan dan penerapan nanoteknologi di Indonesia Nanoteknologi di Indonesia sudah ada sejak tahun mengusirkan produk yang berkualitas Ada berapa lembaga melakukan penelitian tentang nanoteknologi Seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN Dan berbagai universitas di Indonesia Contoh aplikasi nanoteknologi di bidang pertanian Di bidang pertanian, fokus penerapan yang dilakukan Pada masalah pembibitan tanaman Industri pupuk, pesticida, dan alat pertanian Misalnya pada pembibitan tanaman Contoh penerapan nanoteknologinya Seperti penggunaan karbon nanotube Dalam mempercepat proses pertumbuhan bibit atau untar Dengan menggunakan nanoteknologi Diharapkan menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas Bidang pembibitan benih atau tanaman Penggunaan karbon nanotube Untuk mempercepat proses pertumbuhan bibit tanaman Penggunaan nanotitanium okset Untuk meningkatkan proses endeks figur dan fotosentesis Penggunaan teknologi nanokapsulasi Untuk membuat benih pintar Yang mampu beradaptasi dengan lingkungan ekstrim Rekayasa genetik yang bisa menghasilkan bibit unggul Industri pupuk Penggunaan teknologi nanokapsulasi Yang digunakan untuk mengendalikan Pelepasan hara pupuk Supaya efisiensi meningkat Penggunaan karbon nanotube Yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman Industri pesticida, fungisida, dan herbisida Pengembangan pesticida, fungisida, herbisida Yang berbentuk kapsul nano atau emolosi nano Yang bisa meningkatkan Pengembangan disetizot nanosolar gel Yang meningkatkan penggunaan efisiensi energi Contoh produk nanoteknologi di bidang pertanian Supaya semakin jelas tentang Pembahasan nanoteknologi di bidang pertanian Kita akan sedikit membahas tentang Contoh produk nanoteknologi di bidang pertanian Yang banyak digunakan di Indonesia Pertama, pupuk nano Pupuk menjadi bagian penting dalam bidang pertanian Pupuk digunakan untuk meningkatkan kualitas tanaman Banyak reset yang dilakukan Supaya menghasilkan pupuk yang berkualitas di Indonesia Produksi pupuk menggunakan nanoteknologi dikembangkan oleh BPPT Dengan memproduksi produk lepas lambat Atau slorellus peristilizer Pupuk nano berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pupuk Dengan melakukan pelepasan nutrisi Sesuai kebutuhan tanaman Dengan ukuran yang kecil Membuat tanaman lebih mudah menyerap pupuk Oke, saya akan ulang karena ini penting Dengan ukuran yang kecil Membuat tanaman lebih mudah menyerap pupuk Apalagi pori-pori tanaman memiliki ukuran nano Saya akan ulang sekali lagi Dengan ukuran yang kecil Membuat tanaman lebih mudah menyerap pupuk Apalagi pori-pori tanaman memiliki ukuran nano kecil Sehingga sesuai dengan ukuran partikel pupuk yang diberikan Selain itu Penggunaan pupuk nano juga bisa meminimalisir Terjadinya pencucian yang membuat pencemaran lingkungan Yang kedua Pestisida nano Selain pupuk nano Pestisida nano juga sudah dikembangkan Penggunaan HIO2 Cu TiO2 Dan JNU Menjadi partikel nano Besi oksida Dengan menggunakan pestisida nano Bisa melindungi tanaman dengan baik Dan menghambat pertumbuhan patogen tanaman Misalnya Penggunaan nano silika Bisa membunuh serangan yang mengganggu tanaman Nano silika bersifat hidropobik Yang sangat mudah menempel pada kulit serangga Oke bisa dikembangkan menurut hayalan kalian masing-masing Mengenai pestisida nano Apa yang akan terjadi Kalau kalian Menyemprot pestisida Dengan cara semprot Biosaka Silahkan kalian berikan masukan melalui kolom komentar video ini Dan saya akan tetap melanjutkannya Sensor nano Yang ketiga Sensor nano Sensor nano menjadi teknologi nano di bidang pertanian Yang berfungsi untuk membantu dan mendeteksi pertumbuhan tanaman Toksitas, penyakit, kualitas tanah Dan mengontrol semua aspek keamanan tanaman Sensor nano teknologi pertanian ini dibagi menjadi Biosensor nano dan elektrik Sensor nano Salah satu sensor nano yang banyak digunakan di Indonesia adalah sensor nano elektroda emas Sensor nano ini dimodifikasi menjadi partikel nano tembaga Tugasnya untuk mendeteksi serangan jamur patogen Dengan cara menghitung total asam salisilat pada tanaman Asam salisilat adalah senyawa yang menjadi indikator tingkat stres pada tanaman Pemerintah Indonesia mulai menetapkan teknologi nano sebagai prioritas pembangunan di bidang pertanian Sehingga bisa menghasilkan benih tanaman dan produksi hasil pertanian yang lebih berkualitas Sekarang siapakah sebenarnya Ansar yang menemukan inovasi Biosaka dengan cara semprot tersebut Jangan kalian pandang Ansar itu dengan sebelah mata Jangan kalian berikan mindset di kepala kalian bahwa Ansar itu orang biasa Ansar adalah orang yang sangat luar biasa Penerapan nano teknologi tidak diprioritaskan untuk jangka pendek Namun jangka panjang hingga 2024 nanti Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan dana penelitian Dan pengembangan proses penelitian akan dilakukan oleh Badan Lipbang Pertanian Sekarang biaya itu menjadi lebih kecil Karena Ansar menemukan inovasi teknologi Biosaka dengan gratis Sejak tahun 2013 yang lalu Badan Lipbang Pertanian sudah membentuk tim pelaksana Lipbang Nanoteknologi Yang akan fokus dalam menangani berbagai produk pertanian Seperti vaksin nano, hormon nano, pupuk nano, benih nano, kemasan nano Yang biodregardable-nya pestisi dan nano, biosensor dan material Alat nano dan nano-nano nutrien Sekarang nano sudah muncul ke permukaan Yaitu Biosaka Inovasi Ansar Pemerintah tidak perlu banyak-banyak mengeluarkan uang Karena Ansar sudah mengirit biaya anggaran negara Dengan adanya pengembangan nanoteknologi di Indonesia Diharapkan pertanian di Indonesia bisa bersaing di pasar global dunia Apalagi Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah Dengan menerapkan nanoteknologi di bidang pertanian Bisa menghasilkan produk pangan yang berkualitas tinggi Sehingga kesejahteraan para petani pun semakin meningkat Karena harga jual produknya semakin tinggi di pasaran Semoga penelitian dan pengembangan nano teknologi di Indonesia Semakin berkembang dengan pesat Terima kasih Pak Ansar atas temuanmu Biosaka Dan saya akan terus meneriakannya dari dalam gua yang penuh lumuh Merdeka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih